Semakin baik kemampuannya dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Contoh perusahaan yang bersifat desentralisasi, contohnya body shop. Tahu body shop? Biasanya cewek-cewek tahun. Nah, desentralisasi yang dilakukan oleh body shop ini lebih contohnya pada bagian fungsi marketingnya. Jadi, ceritanya gini. Kalau teman-teman, body shop ini kan ada di mana-mana, kan? Ada di Indonesia, ada di Taiwan, ada di Amerika, ada di mana-mana. Nah, yang paling tahu kondisi marketing body shop misalnya di Taiwan. Menurut teman-teman, manajer atau pimpinan yang ada di Taiwan atau pimpinan yang ada di headquarternya yang di London? Yang di Taiwan, kan ya? Nah, jadi... Iya. Nah... Oke, terima kasih jawabannya. Jadi, proses pengambilan keputusannya itu lebih banyak di ininya masing-masing. Misalnya, pimpinan di bagian Taiwan atau di Indonesia, bukan di headquarter. Jadi, ini contoh, salah satu contoh desentralisasi. Terima kasih. Selain itu, desentralisasi juga bisa memberikan perspektif yang sifatnya menyeluruh dari keputusan. Sorry, ini bukan desentralisasi ya, desentralisasi. Itu bisa memberikan perspektif yang sifatnya menyeluruh dari keputusan yang diambil, sehingga mempermudah memberikan pemahaman yang sifatnya menyeluruh mengenai organisasi. Kemudian, desentralisasi juga dapat meningkatkan efisiensi organisasi secara sifat. Nah, setiap perusahaan atau organisasi itu memiliki corak yang berbeda-beda. Nah, karena coraknya berbeda-beda, tingkat sentralisasi atau desentralisasi masing-masing organisasi atau perusahaan pun juga berbeda-beda. Tergantung kebutuhan. Ada yang organisasi yang memang butuh desentralisasi, contohnya seperti body shop yang barusan kita bicarakan atau diskusikan. Ada juga yang perusahaan yang butuh sentralisasi pengambilan keputusan yang dipuncak. Itu tergantung dari perusahaannya, corak perusahaannya seperti apa. Kemudian, faktor situasi itu juga menentukan derja sentralisasi yang sesuai. Nah, seperti yang saya bilang barusan kan, ada yang seperti yang, contoh seperti yang di body shop, nggak mungkin kan yang ngambil keputusan untuk pemasaran di Taiwan, ada pimpinan puncak yang di headquarternya di London. Kenapa? Karena yang, contoh ya, contoh yang di Taiwan gitu, yang ngerti pemasaran di Taiwan, ya manajer yang di Taiwan kan ya, bukan CEO yang di London. Jadi, dibutuhkanlah desentralisasi pada perusahaan ini. Kemudian, perlu diidentifikasikan secara, cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi, sehingga disesuaikan dengan derja sentralisasi yang disesuaikan. Jadi, ada yang pengambilan keputusannya, ada yang butuh misalnya di bawah gitu kan. Ada juga pengambilan keputusannya itu yang dibutuhkan di atas gitu, yang pimpinan puncak. Ada juga organisasi yang butuh, oh ya, yang baiknya di tengah-tengah gitu, manajer-manajer tengah gitu kan. Seperti itu. Jadi, tergantung jenis perusahaannya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih kan, oh wow, 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 maaf. Kalau teman-teman lihat gambar ini, ini teman-teman bisa melihat bedanya antara sentralisasi dan desentralisasi. Ini kalau misalnya sentralisasi, ini pengambilan keputusannya diambil di puncak, kemudian disebar. Sedangkan di sentralisasi, pengambilan keputusannya tersebar. Kemudian kita masuk ke hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Sentralisasi dengan kompleksitas. Hubungan perlawanan antara sentralisasi dan kompleksitas organisasi. Contoh, semakin bertambah jumlah profesional dalam organisasi, semakin tinggi tingkat keahlian atau kemampuan untuk mengambil keputusan sehingga pengambilan keputusan bisa dipercayakan pada tingkat gerai yang lebih rendah. Jadi, ini hubungan antara sentralisasi dan kompleksitas. Kemudian, semakin tinggi tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan, semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk para tenaga profesional. Kemudian, derajat kompleksitas yang tinggi diikuti dengan peningkatan desentralisasi dalam organisasi. Kalau menurut teman-teman, kalau contoh ya, tadi yang di body shop, itu tingkat jumlah karyawan yang profesional di perusahaan body shop tinggi atau enggak? Banyak atau enggak? Jadi, oke, terima kasih. Jadi, kalau misalnya jumlah profesionalnya banyak, berarti kompleksitas di perusahaannya itu rendah atau tinggi? Kompleksitasnya rendah atau tinggi? Tinggi. Jadi, paham ya konsep-konsep hubungan antara sentralisasi dan kompleksitas. Oke, kita lanjut. Kemudian, kita lihat di sini hubungan sentralisasi dan formalisasi. Penelitian terakhir menyebutkan formalisasi yang tinggi ternyata berkaitan dengan struktur yang bersifat sentralisasi maupun desentralisasi. Sorry, yang bersifat sentralistik maupun desentralistik. Kemudian, faktor yang mempengaruhi sentralisasi tinggi, itu kualitas karyawannya rendah. Kemudian, prosedur atau peraturannya banyak. Karakter teorinya biasanya karakter teori X. Itu yang mempengaruhi sentralisasi yang tinggi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Tenaga profesional. Tenaga yang ada di perusahaannya profesional. Kemudian, pengambilan keputusan desentralisasi. Menurut teman-teman, kalau karakter karyawannya teori Y, itu cocoknya di perusahaan yang sifatnya sentralistik atau perusahaan yang sifatnya desentralistik. Kita sudah belajar ini pas di kelas waktu itu. Karakter teori Y. Itu cocoknya untuk perusahaan yang sifatnya desentralistik atau sentralistik. Yang sifatnya sentralistik atau desentralistik. Masih ingat kan ya? Yang tipe-tipe karyawan yang X dan Y itu yang gimana? Masih ingat kan? Kira-kira kenapa? Kenapa perusahaan yang desentralistik, yang sifatnya desentralistik cocok untuk karyawan yang sifatnya Y? Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman masih ingat kan ya tipe karyawan yang teori X dan karyawan yang tipe teori Y yang waktu itu kita bahas di kelas? Tipe karyawan yang sifatnya desentralistik. Dibaca lagi ya nanti. Tipe karyawan yang sifatnya desentralistik atau yang sifatnya desentralistik? Saya balik-balikin sedikit. Sudah kebalik-balik semuanya. Teman-teman. Ayo, desentralistik apa desentralistik? Ada tadi siapa ya yang nyebut? Tuh, Mbak Kusmiati tadi nyebut kata-kata kuncinya satu. Yang karyawan tipe karyawan teori Y. Terima kasih. Oke lah. Oke. Oke, oke. jadi kalau yang apa centralistic itu cocok untuk karakter yang teori X kalau yang decentralistic itu cocok untuk karakter yang teori Y oke jangka balik-balik kemudian dibalikin dikit sentralisasi lebih berpengaruh terhadap keputusan yang bersifat strategis daripada keputusan yang menyangkut aspek operasional jadi kalau centralistic itu cocoknya yang bagian yang strategis yang apa ya poin-poin yang penting strategik untuk mengambil keputusan bukan yang aspek operasional seperti marketing yang yang di body shop itu kan lebih kepada aspek operasional kan ya operasionalnya itu bagian marketing penjualan cara memarketkan barang atau produk nah itu kalau misalnya untuk bagian apa ya menyangkut aspek operasional nah itu baru cocok untuk disentralis seperti itu kemudian kita masuk ke proses pengambilan keputusan jadi yang pertama itu apa aja yang harus dilakukan yang yang proses pertamanya itu dikumpulkan dulu informasi nah informasi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan kemudian juga alternatif-alternatif apa saja yang bisa dilakukan untuk untuk pengambilan keputusan tersebut kemudian yang kedua mengertikan dan memproses informasi yang telah dikumpulkan untuk memberikan saran kepada pengambil keputusan mengenai yang sebaiknya dipilih dalam keputusan nah dalam alternatif-alternatif itu diberikan saran oh alternatif B yang paling baik karena ini yang paling menguntungkan untuk perusahaan contohnya seperti itu kemudian yang ketiga proses yang ketiga itu pengambilan keputusan menetapkan pilihan keputusan setelah bawah hanya memberikan apa namanya informasi kemudian memberikan alternatif kemudian memberikan alternatif saran alternatif yang terbaik adalah misalnya yang B gitu kan nah si pengambil keputusan menetapkan pilihan keputusannya oh ya keputusan misalnya ambil yang B karena mungkin yang B yang paling baik untuk untuk situasi itu kemudian yang keempat meresmikan keputusan yang diambil nah setelah diambil udah dipilih nih keputusan kemudian diresmikan saya mengambil keputusan itu kemudian yang kelima baru dilaksanakan keputusan nah ini adalah proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan oke teman-teman demikian untuk apa namanya modul 7 ini ada yang mau ditanyakan mengenai sentralisasi jadi teman-teman harus bisa tuh mengerti pengertian sentralisasi itu apa desentralisasi itu apa kemudian konsep-konsep desentralisasi dan desentralisasi kemudian apa lagi ya kait sentralisasi hubungan sentralisasi dengan formalisasi dan kompleksitas itu harus teman-teman paham yakin gak ada yang mau ditanya yakin udah udah ngerti ada lagi yang mau ditanyakan oke kalau misalnya teman-teman gak ada yang mau nanya saya stop dulu ini samanya samanya selamat menikmati